selamat menikmati variabel harus memiliki identifier yaitu untuk pemberian nama pemberian nama dari suatu variabel variabel itu tidak boleh ada simbol jadi harus mengandung huruf dan angka atau underscore untuk memahami variabel saya sudah membuatkan tampilan disini untuk integer x misalkan saya sudah membuatkan integer x sama dengan 42 ini adalah sebuah deklarasi variabel nama variabelnya adalah x dengan tipe data integer kemudian kita akan memberikan untuk variabel x kita memberikan nilai adalah 42 seperti itu kemudian untuk tipe data yang kedua atau variabel yang kedua kita memberikan membuat variabel pi dengan tipe data double ini adalah proses pendeklarasian kita berarti mendeklarasikan variabel pi dengan double sehingga ini akan memesankan sebuah tempat pada memori dan akan diberikan nilai nilai adalah sebesar 3,14 seperti itu dan selanjutnya untuk jadi untuk pi ini adalah bilangan desimal ya kemudian untuk char ini akan menyimpan tipe data yang berguna untuk menyimpan satu karakter saja sehingga tidak dapat digunakan lebih dari satu karakter kemudian untuk string high ini adalah variabel high bertipe data string string ini menarik karena nanti string ini adalah sebetulnya string adalah bagian atau array dari char tetapi itu akan kita kita akan bicarakan itu di video tentang tentang array pada saat ini kita akan mempelajari tentang text hello yang nilainya akan disimpan pada variable high seperti itu dan terakhir untuk kondisi variable kondisi disini kita memberikan tipe data pool pool disini adalah boolean yang bernilai kita berikan nilai adalah benar nah khusus untuk boolean penilaian disini bukan memberikan nilai angka atau memberikan nilai huruf tetapi penilaiannya adalah benar atau salah oke sehingga variable disini cukup banyak variable memiliki banyak sifat variable integer maaf tipe data memiliki banyak sifat sesuai dengan tipe datanya ya variable dibuat sesuai dengan sifat tipe datanya tipe data integer akan membuat variable hanya dapat menyimpan bilangan bulat saja kemudian untuk tipe data double akan membuat variabelnya hanya dapat menyimpan bilangan desimal untuk tipe data karakter akan membuat variabelnya hanya dapat menyimpan satu karakter saja kemudian untuk tipe data string akan membuat variabelnya dapat menyimpan beberapa karakter yang digabungkan menjadi satu kemudian perhatikan dengan tanda petik dua ini di awal dan di akhir akan menjadikan hanya dapat digunakan untuk string dan terakhir adalah tipe data boolean yang akan membuat variabelnya hanya dapat diisi nilai benar atau salah saja seperti itu kemudian kita akan mencoba menampilkan di console untuk x maka nilai x yang sudah disimpan atau nilai 42 yang sudah diberikan nilai kepada x kemudian saya akan memanggil variabel x jika variabel x ini dipanggil maka dia akan menampilkan nilai yang diberikan pada x tersebut ini proses compile nah sama maka x saat ini yang sudah ditampilkan akan bernilai 42 sama seperti yang sudah kita buat disini kemudian apabila kita lakukan perubahan disini adalah variabel x kemudian x saya akan memberikan sebuah perubahan x sama dengan 5 maka nilai x menjadi berubah yang tadinya adalah 42 kemudian diberikan nilai 5 maka pada saat dijalankan nilai x akan menjadi 5 ini adalah perubahan perubahan nilai pada suatu variabel sehingga variabel ini sifatnya dapat berubah pada dapat berubah-ubah pada saat program dijalankan seperti itu kita dapat melakukan perubahan-perubahan lainnya seperti 5 dengan operator atau dengan maka saat dijalankan adalah 3 karena saya memberikan proses matematika yaitu 5 kurangi 2 dan nilai di sini di sebelah kanan akan dimasukkan nilai di sebelah kirinya sehingga nilai x sekarang saat ini sudah berubah menjadi nilai bernilai 3 seperti itu oke ini adalah bagian operator dan kita akan membahas tentang operator pada video tutorial yang akan datang oke sampai di sini materi kita tentang variable oke dan sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya terima kasih